Selebgram Gagamuhammad kembali menjalani sidang kasus dugaan kecelakaan lalu lintas dengan korban kekasihnya sendiri Laura Ana di pengadilan Negeri Jakarta Timur pada selasa 4 Januari. Dalam sidang yang beragendakan tuntutan jaksa penuntut umum, Gagamuhammad dinyatakan bersalah telah lalai mengendarai kendaraan bermotor yang menimbulkan korban jiwa yakni mendiang Laura Ana hingga ia lumpuh. Kemudian JPU pun dalam tuntutannya akan mengembalikan surat izin mengemudi atau SIM-A kepada Gagamuhammad. Diberitakan sebelumnya Laura Ana dan mantan kekasihnya Gagamuhammad mengalami kecelakaan di jalan tol Jagorawi pada medio Desember 2019 silam. Gagamuhammad dan mantan kekasihnya Laura Ana diduga hilang kendali saat mengemudikan kendaraannya di jalan tol sehingga menabrak membatas jalan sesudah menghindar dari kendaraan yang ada di depannya. Atas kecelakaan itu tulang leher Laura Ana patah dan menyebabkan kelumpuhan. Setelah 2 tahun tidak ada itikat baik dari Gagamuhammad, Laura pun meneruskan kasus ini ke pihak yang berwajib. Di tengah proses persidangan di pengadilan, Laura Ana meninggal dunia pada Rabu 15 Desember. Jenasahnya pun dikremasi dan Abu Laura dilarung lepas di Pantai Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 17 Desember. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!